ya, ini ditanya nomor 1 kekuatan lensa kekuatan lensa yang tepat untuk anak ini perempuan 12 tahun tegak-doktor sulit melihat jauh dan tegak saya merasa sakit kepala mata sering pegal visus 6.6 saat dipriksa lensa positif 3 cyclophagic spheris positif 3.5 menjadi 6.6 jadi ini kan per metrop per metrop kita pilih yang terbesar tanpa cyclophagic jadi pilih yang 3 kalau miop itu paling kecindelanya atau ke paling besar juga nomor 2 ditanya diagnosis laki-laki 7 tahun datang ke dokter keluhan kabur ke dua mata perhasilan merasa sakit kepala mata sering pegal pemvis ini dalam batas normal TTV lalu lensa VOD 6.6 saat lensa minus 5 spheris minus 1 ini jadi 6.6 jadi ini kasus ambliopia jadi kita lihat visus kanan-kirinya ini bedanya min 5 dengan min 1 ini 4 jadi lebih dari 3 ini syarat untuk ambliopia kalau ambliopia pada silinder beda kanan-kirinya itu 1,5 VOD minus VOS ini tadi hipermetrop ini tadi miop kalau silinder selisih VOD VOS harus silinder itu 1,5 kalau hipermetrop itu selisih VOD VOS nya 2 kalau astenovia ini dia jarak jauh jarak jauh mata lelah hal nomor 3 ini ditanya diagnosis diagnosis laki-laki 10 tahun datang ke dokter keluhan kabur kedua mata ketika menepapan tulis sakit kepala dan mata sering pegal lalu DTP dalam batas normal VOD 30 per 60 spherical minus 5 silinder minus 0,7 4 akses 80 ya lalu VOS nya ini 60 per 60 dengan spherical minus 0,75 silinder 0,5 jadi kita harus lakukan dulu transpose jika tanda positif negatif di silindris itu beda dengan di spherical seperti pada soal ini transpose itu plus minus tidak sama dengan S atau nilai dari angka di silindris itu kurang dari spherical nah jadi kalau soal ini kan spherical nya 0,75 minus ini jadi di transpose jadi positif 0,75 lalu silindris nya ini minus 0,5 jadinya ditranspose ke positif 0,5 nah spherical 0,75 ini itu dikurang dengan 0,5 tadi dari silindris nya jadi plus 0,25 nah ini jadi 0,25 dengan 0,25 sama-sama dia positif jadi dia bukan mixtus kalau mixtus setelah ditranspose harus beda tanda positif dan negatif antara si silindris dan juga si si spherical ya ya nomor empat ini kitanya diagnosis ya yang tepat wanita 35 tahun kabur kedua mata sekretaris di perkomputer tidak berposisi yang benar saat melihat komputer tersebut ini ini TTP dalam batas normal VOD silindris silindris ya dengan spherical ODS nya ada spherical silinder juga jadi ini kalau kasusnya adalah astigmat tersebut jadi karena VOD nya itu cuma yang terganggu dikasih silinder silinder tidak ada spherical yang selanjutnya ditanya kekuatan lensa anak 9 tahun datang ke dokter keluhan sulit melihat jauh pesen mengeluh sakit kepala sering bukal lensa positif 4 psiklopedic positif 5 jadi ini kita pilih yang tanpa psiklopedic hipermetrop oke nomor 6 ditanya dia masih perempuan 7 tahun kabur kedua mata melihat tulisan papan sekit kepala juga sekit dalam basis normal POD 20 per 400 lensa sebaris 4,5 sebaris plus 0,75 plus 20 per 20 jadi ini hypermetrop dan ambliop karena tadi beda speris 4 lebih dari 2 4,5 dikurang 0,75 3,75 lastenovia itu beda oke ini anak laki-laki lagi 8 tahun visus tidak terkoreksi maksimal ini sering memicinkan kedua mata jadi ini diagnosisnya ambliop ya ambliop lagi selisih yang tadi juga minus spary spary 0,5 0,5 1,5 jadi 1 jadi ini retina tidak mendapat stimulus yang adekuat penempat penempat ditanya penyebab miop lagi-laki 35 tahun oprisamata ini farisana termologi pod 6,6 dikoreksi dengan spary ke-9 segmen anterior dalam batu normal SL tamus postif kurvatur akurnia 45 diop 3 eksimata 28 mm jadi eksimatanya besar oke ini ditanya perempuan 4 mekanisme ya perempuan kabur 2 bulan pasal buka di depan komputer tadi nomor AC ini didapatkan VOD 6 per 10 dengan spary ke-1 positif 2 6 per 12 jadi 6 per 6 jadi ini hipermetrop hipermetrop itu karena kurvatur lebih landai kalau kurvatur irreguler ini miliknya si astigmat ke-9 nomor 10 disanya kenapa wanita tidak perlu berkaca mata ketika membaca ya wanita 50 tahun mengelu 2 bulan ini tidak dapat melihat jauh namun tak ada keluhan ketika baca buku dikoreksi VODS minus 2 adisi positif 2 jadi ini karena koreksi dari penambahan plus 2 ditambah minus 2 normal metral